Intro Antrian warga terjadi di kawasan Monumen Perjuangan selasa pagi. Mereka antri untuk menukarkan uang pecahan besar yang dibawa menjadi pecahan kecil di mobil-mobil penukaran uang dari 13 bank umum dengan dibatasi hingga 3,7 juta rupiah. Salah satunya Gumilar, warga Bandung ini sengaja datang ke Monumen Perjuangan untuk menukarkan uang miliknya menjadi pecahan kecil. Dirinya mengetahui adanya penukaran uang di Monju dari surat kabar. Dirinya pun akan menggunakan pecahan uang tersebut untuk dibagikan ke sanak saudara dan zakat. Ada 3.700.000, ada 3.000 jamaah, ada Korang Jakarta, Warta Ekonomi, Galang Media, Radar Bandung, Sindung, Detik.com, Siena Indonesia, dan ya PRS-nya Sengi, Bisnis Indonesia, dan Tempo. Menurut Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jabar, Doni Peyuono, tahun ini pihaknya menyediakan 13,73 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat lebaran. Jika ditotalkan dengan Kantor Perwakilan Cirobon dan Tasikmalaya, Bank Indonesia menyediakan 24,39 triliun rupiah tahun ini. 11,4 triliun di antaranya sudah disalurkan keperbankan. Dengan begitu, Doni meminta agar masyarakat yang sudah menjadi nasabah bank menukarkan uang di tempat bank tersebut. Sedangkan masyarakat yang belum menjadi nasabah bank bisa menukarkan uang di mobil layanan terpadu yang disediakan di Monju 21 hingga 23 Mei, Alun-alun Ujung Berung 22 hingga 23 Mei, Balai Kota Bandung 27 hingga 29 Mei, dan area di Soekarno-Hatta Bandung 27 hingga 29 Mei 2019. Sebenarnya kami menggunakan prinsip ya, semua nasabah sudah kami drop uangnya di banknya masing-masing. Jadi, nasabah-nasabah itu tidak perlu mencari tempat lain, kalau dia nasabah bank X, datang saja ke bank X. Selain itu, untuk mendukung kelancaran arus mudik ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kantor Perwakilan Jabar Cirobon dan Tasikmalaya, membuka pelayanan penukaran uang di res area tol km 57, 72, 88, 97, 147, dan 166. Budi Hartati, Bandung TV